Welcome back to Rhino channel Halo Rhinoverse, hari ini kita lagi ada di daerah lokasi dalam workshop Now Everyone Can Custom bersama Mahira Kreatif Indonesia Mau tau keseruanan seperti apa? Yuk ikutin aja Terima kasih telah menonton! Kenapa kita gak hanya bermain di poliflek aja, gak hanya bermain di sublimasi aja gitu Jadi kita terus ada pengembangan lebih lanjut mengenai industri kreatif ini gitu loh ya Tapi sebenernya yang bisa di custom itu lebih dari itu gitu loh Contohnya misalkan sini ada mosfet disini, kita juga bisa custom Ada mosfet, ada iget pinggang, jaket, topi, buku, cover buku pun kita bisa custom Baju baby, ini lagi rame juga ini kita bisa custom Kebanyakan yang sering terjadi adalah mereka pikir poliflek itu satu jenis dan semua sama Karena poliflek itu jenisnya banyak dan karakteristiknya berbeda-beda sebenarnya Iya kan? Jadi kalau kita pegang itu dia tipu, kalau ada perasaan itu DTC sudah pasti Cuma ya itu ada berbeda ya kan dari proses ketika kita habis press Karena kalau DTC kita butuh habis press itu gak bisa langsung kita angkat maskinnya Kita harus tepung dingin sempurna baru bisa kita angkat maskinnya Ini yang kalau kita sebut bling-bling Blitter ini sekarang prosesnya udah muda, kita tinggal cutting, kita press Dan ini kalau di cofet pun gak akan lepas glitternya Gak akan ini full di baju atau pudar ber daerah-daerah lainnya gitu Biasanya kalau poliflek cutting kan kita punya design, kita pilih warnanya, kita cutting, kita press selesai Cuma kalau poliflek print, kita setelah yang satu Kita punya design, kita print dulu Nah selesai kita print, baru kita cutting, kita press. Kenapa ada polyfric print? Kalau diperhatikan kan dari tadi kan kita semua varian polyfric cutting itu warnanya solid color. Kalau kita punya desain yang gradasi bagaimana? Kalau kita mau ngerjain desain-desain logo perusahaan dan keterangannya kecil-kecil bagaimana? Nah kita mengkurangkan salah satunya adalah polyfric print table ini. Siapa sih yang gak pakai baju? Kita semua di ruang ini semua pakai baju kan? Yang pakai baju itu ada yang perorangan, asangan, keluarga, perusahaan, satu komunitas. Disitu 7 orang perusahaan biasanya ya kan? Nah itu marketnya yang luas. Jadi bro, ini baju beginia, tiktok. Kalau yang selalu main tiktok, kalau saya di belakang selalu main tiktok. Ini kantor. Terus nah custom jersey. Jadi sebenarnya pasarnya itu banyak pak. Luas banget. Luas banget. Yang bisa dituju. Itu loh. Keluarga juga sekarang lagi AXC semua pasti posting. Instagram posting mereka melambangkan satu satuan. Terus acara perusahaan. Ini yang setahun sekali pasti ada. Setahun sekali mereka pasti ada. Ngajain opting seperti ini. Sekarang saya tadi target bakal pengen berapa omsetnya? Targetnya? Iya. Bapak di jalan bisnis ini omsetnya targetnya paling teramanya. 100 kan? 100 juta per bulan. Oke Bapak. Saya sampai punya pesawat pribadi. Lu punya pesawat pribadi. Bapak? Senyum mulut ya. Bapak berapa? Belum. Belum belajar ya. Belum belajar ya. Nah bisa dikasih lihat. Kita mau tau dong dia jual kemana sih? Bisa dapet omset 500 juta. Bener gak? Dia main kemana? Dia jual kemana? Dia jadi pembicara sekarang. Jadi pembicara di kita. Bagaimana sih? Kita main di online. Pasarnya di online itu seperti apa? Dia kan di online kita sekarang. Kita main di bisnis custom itu. Dia cuma main di dua. Di Facebook dan di Instagram. Poliflex yang sudah ada motifnya. Contoh itu kan dari Poliflex Point. Dia sudah ada motif kulit tulang. Makanya ketika di fresh, dia jadi lebih bagus. Bagus. Oke ini bertekstur seperti macam tutul aslinya. Kalau ini hanya bahan polos-polos saja. Yang solid color mungkin jatuhnya agak kurang. Bahannya sudah pilih Pak. Silahkan pilih bahannya dulu Pak. Yang silver aja nih. Bebas. Atau mau bahan apa aja pilih? Silahkan. Wah. Ini dapet lagi V? Bukan. Ini PU silver kebetulan Pak. Pakai foil. Pakai foil. Pakai foil yang ada dulu bahannya. Kalau ini saya bikin full. Reflective. Nah kalau yang troopers ini saya bikin. Pakai join drug. Warna putih. Balang. 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 Di luar. Tapi kalau misalnya makin lama makin lama. Makin lama. Saya tahan yang kurang lebih 30 menit. Enggak. Enggak. Dengan pencahayaan yang maksimal ya. Kalau PVC itu dia masuk ke situ ngu dingin. Kalau PU dia bisa habis keres langsung. Jadi kalau PU masknya benih. Masaknya kayak Aoyup ini benih. Kan beda tuh. Oh iya. Oh udah sama masking ya? Udah, udah sama masking Makanya kita printnya niron Kebetulan hari ini saya menyampaikan materi Dimana membawa sablon ke era digital Dan pengenalan dari jenis-jenis varian dari Rhinoflex Saya yakin sangat membantu Karena materinya juga cukup mudah dipahami Oleh orang-orang yang baru mau mulai Walaupun orang-orang yang sudah terjun langsung Jadi makanya dari situ Itu salah satu motivasi saya untuk melakukan workshop di tempat saya Kenapa ya? Karena saya kebetulan belum banyak mengenal di dunia digital Saya main di industri dunia sablon manual Maka dari itu saya pengen tahu Makanya saya tertarik untuk ikut workshop ini Karena bisnis ini boleh dibilang bisnis yang banyak penggemar Maksudnya banyak yang dicari Karena bisa custom Nah yang namanya custom itu gak mesti bikin banyak Bikin satu pun bisa Kemudian orang pengen desain sesuka dia gitu Saya pengen bacaan A, pengen bacaan B Kita bisa buatin gitu Karena seiring perkembangan informasi Para customer itu Ya khususnya bukan para customer semua orang di Indonesia Bahkan di dunia itu Lebih mengerti arti kata kualitas gitu Jadi semakin tahu Dan kualitas yang bagus itu Kalau saya bilang lebih bisa sangat dijangkau oleh kualitas mesin-mesin digital Maka dari itu Apa namanya Ya kita harus mendalami Apa namanya Eksekusi juga gitu Rencananya Ada pengembangan usaha Dari yang sekarang saya jalani Ini kan saya Ngerjain cutting stika Kemudian sekarang ada Inovasi polyflex Untuk di kaos Nah saya tertarik itu Jadi saya ikut Peluang usaha di bidang custom ini Sekarang ini sedang berkembang Berkembang dan menurut saya pesat Ya pesat Terus itu Untuk kedepannya Peluang usaha ini sih Menurut saya Nggak akan berhenti ya Terhenti untuk Misalkan ada jangka waktu 10 tahun atau apa Nggak ada sih menurut saya Ini akan terus berkembangannya sih Mengikuti era Era ke digital Atau teknologi Era-era lainnya nanti Untuk kedepannya Saya rasa Orang-orang tuh Lebih cenderung Untuk Membuat sesuatu hal yang Spesial Atau spesifik gitu Juga sama dengan orang lain Nah Dan hal itu Hanya bisa dilakukan oleh Dunia custom Nah Makanya Dari situ Bisa dipastikan bahwa Peluang bisnis Untuk dunia custom itu Akan terbuka sangat lebar Di bidang custom Di bidang digital ini Sangat-sangat luar biasa Karena setiap orang Everybody Pengen banget Yang namanya Punya baju sendiri Yang limited edition Dan juga Bukan cuman di dunia custom juga Karena memang Sistemasinya udah Semua mesin Itu untuk industri pun Bisa Dan sangat-sangat Mudah dijangkau Apalagi nantinya mungkin Untuk masalah costing biayanya itu Bisa semakin murah Untuk mendukung Dunia bisnis Di Indonesia Nah Itu nanti keseruan Workshop Know Everyone Can Custom Bersama Mahira Creative Indonesia Bagi kalian Yang gak ingin Ketinggalan info-info penting Dari Rhino Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Like dan juga share Jika kalian suka Kalau kalian memiliki pertanyaan Silahkan tinggalkan Pertanyaan kalian Di kolom komentar Bye bye